Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pasti rame tentang flat earth community nih Jadi ada satu komunitas yang sekarang ini percaya bahwa konsep bumi itu bulatnya gak benar Yang benar itu adalah bumi itu datar Mereka kembali lagi ke era sebelum renesans Terlalu ini ya Agak jauh ya, tapi saya juga agak bingung Maka ini, langsung kita bahas liat aja ini Bagaimana harus, ini dia Benarkah bumi itu datar? Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring berjalannya waktu Tak jarang pada akhirnya memunculkan hal-hal yang memicu pro dan kontra Seperti belakangan yang kerap menjadi perbincangan global Yaitu mengenai bentuk bumi yang sebenarnya Apakah berbentuk oval seperti yang selama ini dipercayai hal layak umum Ataukah datar seperti yang ditemukan kembali oleh beberapa pihak belakangan ini Pemirsa beriman Kepercayaan mengenai bumi itu datar bukanlah hal baru Hal ini menjadi ciri khas kosmologi lampau Hal ini banyak diakini oleh berbagai macam budaya Seperti Babylonia, India, Mesir, Mesopotamia, Cina, dan Jepang kuno Kepercayaan bahwa bumi itu datar bertahan hingga sekitar abad keempat sebelum masehi Ketika para filosof Yunani kuno mulai berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat Salah satunya adalah Aristoteles Teori bumi bulat banyak dibuktikan oleh para ilmuwan Hingga akhirnya banyak diterima oleh masyarakat luas Namun, kepercayaan mengenai bentuk datar bumi tidak serta-merta hilang Melainkan hanya terpinggirkan dan belakangan muncul dengan dasar-dasar teori yang lebih modern Seperti diusung oleh International Fred Earth Society Mencuatnya kembali teori bumi datar setelah lama tenggelam Tidak terlepas dari sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahwa bumi berbentuk datar Yaitu Flat Earth Society Meski banyak organisasi sejenis Namun, organisasi ini yang dikenal sebagai organisasi modern yang berpegang pada teori bumi datar Organisasi modernnya didirikan oleh seorang pria asal Inggris Samuel Senton pada 1956 Dan kemudian dipimpin oleh Charles K. Johnson Yang menjadikan rumahnya di Lanchester, California sebagai basis organisasi Organisasi ini tidak lagi aktif semenjak kematian Johnson pada 2001 Namun baru-baru ini, organisasi Flat Earth Society dimunculkan kembali oleh presiden barunya Daniel Senton Flat Earth Society berkeyakinan bahwa bumi serupa piringan Dimana lingkaran Alptek berada di pusatnya Sementara Antartika, sebuah dinding S setinggi 150 kaki atau 45,7 meter berada di pinggirannya Mereka menepi semua bukti yang menunjukkan bumi itu bulat Seperti halnya foto-foto bumi dari luar angkasa Menurut mereka, itu tak lebih dari rekayasa konspirasi pendukung bahwa bumi bulat yang diatur oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan Badan Pemerintah lainnya Sebuah konspirasi tingkat tinggi Tak sedikit yang menganggap apa yang diyakini oleh organisasi tersebut sebagai sebuah lelucon Namun, dengan munculnya berbagai bukti ilmiah serta hipotesis baru yang dibaparkan Membuat perdebatan terkait bentuk bumi semakin memanas Lantas, bagaimana di dalam pandangan Islam terkait bentuk bumi? Pemirsa beriman Beberapa ulama sebenarnya telah membahas hal ini Dan tentunya mereka berdalil dengan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang alam semesta ini Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan penafsiran Misalnya, mengenai firman Allah Dan apakah manusia tidak mau memikirkan bagaimana bumi itu dihamparkan? Quran Surah Al-Qasiyah ayat 20 Bagi yang percaya, bumi itu datar Berpendapat bahwa sangat jelas mengatakan bumi dihamparkan Menghamparkan permadani misalnya Tentu pada benda yang datar Lalu bagi yang meyakini bumi itu bulat berpendapat bahwa Tidak ada dikatakan bagian yang dihamparkan adalah bagian bumi tertentu Tetapi yang terhampar adalah bumi secara mutlak Hal ini telah jelas membuktikan bahwa justru bumi itu bulat adanya Karena jika hamparan tersebut terpotong Maka bumi tidak lagi terhampar Selain firman Allah tersebut Banyak ayat lainnya terkait bumi Yang menjadi pembahasan para ulama terkait bentuk bumi Pemirsa beriman Mengenai apakah bumi datar atau bulat bola Maka tidak kita dapatkan dalil yang tegas Menyebutkan bumi itu bulat atau bumi itu datar Terkait dengan hal ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata bahwa Tidak ada dalil tegas yang mendukung dua pendapat yang berbeda ini Sebagian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini Bisa jadi dipahami bahwa bumi itu tetap dan datar Dan sebagian ayat lainnya bisa saja dipahami Bumi bergerak dan berputar Karenanya kami katakan bahwa Masalah ini bukanlah masalah Iktiqadiyah atau hukum tentang rohani manusia Dengan Allah selaku pencipta Apakah bumi datar atau bulat? Maka kita kembalikan lagi kepada penelitian dan fakta ilmiah Karena insya Allah seiring waktu hal ini akan terjawab Selain itu Allah Ta'ala berfirman Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu Jika kamu tidak mengetahui Quran Surah An-Nahu Laih 43 Pemirsa beriman Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pencerahan kepada kita Sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang dapat memalingkan diri kita Dari jalannya Amin Sebagian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini Bisa jadi dipahami bahwa bumi itu tetap dan datar Dan sebagian ayat lainnya bisa saja dipahami Bumi bergerak dan berputar Karenanya kami katakan bahwa Masalah ini bukanlah masalah Iktiqadiyah atau hukum tentang rohani manusia Dengan Allah selaku pencipta Apakah bumi datar atau bulat Maka kita kembalikan lagi kepada penelitian dan fakta ilmiah Karena insya Allah seiring waktu Hal ini akan terjawab Selain itu Allah Ta'ala berfirman Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu Jika kamu tidak mengetahui Quran Surah An-Nahu Laih 43 Pemirsa beriman Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pencerahan kepada kita Sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang dapat memalingkan diri kita Dari jalannya Amin Oke Tapi kalau aku sih emang yakin bahwa bumi itu setelah bulat Karena perputaran antara siang dan malamnya Kalau datar susah juga ya Ya yang jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung tidak langsung ya Ayat-ayatnya itu kan banyak ayat-ayat yang mungkin kita Secara penalaran kita belum sampai Tapi nanti akan ada pembuktiannya Makanya dirasalah dikatakan Innafiqolqis sama wati wal art Waqcilah filayli wa nnahar Wa'ala li'ulil al-ba'ad Jadi artinya apa? Bahwa Kita itu harus memikirkan bahwa Di dalam tanda-tanda penciptaan bumi dan langit Siang dan malam Ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang mau berfikir Oke makanya kita harus terus berfikir Salah satu yang saya berfikir adalah Kenapa sih kalau ngelap harus ditutup ya kak ya? Ya Katanya kan kalau di Islam Kenapa ditutup ntar ada setan yang masuk gitu kan? Oke Cuman kalau secara ilmiahnya ada buktinya gak sih? Kalau secara ilmiah ada juga yang mengatakan Kontranya nih bahwa Sebenarnya pada saat menguap itu Tanda-tandanya bahwa otak butuh oksigen Jadi justru harus di Dikasih oksigennya biar banyak Jangan ditutup gitu ya Tapi bagaimana dalam Islam pandangan ini? Jawabannya akan hadir Tentunya tetaplah di Berita Islami Masa kini Asupan bergizi dan aktif belajar Bantu optimalkan kecerdasan bu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!